Berkas Mimin dan Yosef CS segera dilimpahkan. Pol Dajabar periksa 5 tersangka. Berkas Mimin bersama 2 anaknya serta Yosef dan Ramdanu ales Danu dalam kasus sumbang akan segera dilimpahkan Pol Dajabar kekejaksaan. Hal ini diungkapkan di Tres Krimom Pol Dajabar bahwa berkas akan segera dilimpahkan. Sudah penyusunan berkas secepatnya akan dilimpahkan, kata dirkrimom Pol Dajabar ke Bespol Surawan. Melalui pesan singkatnya Jumat 24 November 2023. Namun Surawan mengaku tak mengetahui kapan berkas dilimpahkan sebab pihaknya tengah melengkapi berkas kasus itu. Kita ingin secepatnya karena kan nyusun berkas berkara. Dan barang bukti harus teliti, ucap dia. Seperti diketahui Pol Dajabar telah melakukan rangkaian rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di sumbang. Hanya 2 tersangka yang dihadirkan dalam rekonstruksi itu, yakni Yosef dan Dadok. Pasalnya 3 tersangka lainnya yakni Mimin, Arigi dan Abi menolak. Rekonstruksi ini mengungkap cara Yosef eksekusi istri Tuti Suartini dan putrinya Amalia Bustikarato dengan menggunakan golok dan stick golf. Untuk itu, Pol Dajabar akan segera memanggil Mimin dan dua anaknya akan memeriksa mereka bersama Yosef dan Dadok. Hal ini berkaitan dengan rencana pelimpahan berkas dan hasil rekonstruksi Rabu 29 November 2023. Setelah rekonstruksi, para tersangka itu akan kembali menjalani pemeriksaan jelasnya. Sementara itu, penyari Yosef, Rohman Hidayat mengatakan klien yang bersedia menjalani adegan dalam rekonstruksi demi bisa mengetahui sejauh mana keterangan Dano. Semua keterangan Dano itu diikuti sengaja karena ingin tahu kebohongan Dano sampai mana, kata Rohman. Rohman meminta agar Dano membuktikan keterangannya soal pembunuhan Tuti dan Amel. Kalau Dano benar, buktikan saja, kata Yosef, sudah siap bila yang disampaikan Dano itu benar, ujarnya. Terima kasih telah menonton!